Sudah cukup lama tidak terlibat dalam film layar lebar, nampaknya aktor tampan Rifki Balwell sedang disibukan dengan garapan film terbarunya. Namun, kali ini ada yang berbeda dengan karakter yang akan diperankan oleh lelaki berdarah Arab satu ini. Dirinya akan memainkan film bergenre komedi, serta Rifki pun akan dipermak di dalam film tersebut. Saya disebut syuting film komedi, mudah-mudahan sih tayangnya tahun depan, mudah-mudahan sih April katanya ya, kita nggak tahu suka dimundurin apa nggak. Judulnya nguber film komedi. Saya jadi orang yang agak aneh lah juga bilang, agak beda lah gitu. Ya mudah-mudahan pada senang gitu. Ya saya coba kasih yang saya bisa di sini, tergantung penonton menilai gimana. Ada Sila terus, banyak di sini ada AGM, KW gitu. Kita lebih banyak ke cameo, lebih banyak cameo. Ini jadi adik aku nih. Ikram, sini dong. Kamu jadi siapa di sini? Rafi. Jadi adiknya siapa? Dani. Doni, aneh ya orangnya? Aneh banget nggak? Dikit lah. Kamu nggak usah ditutupinnya abangnya aneh. Jadi adiknya pintar. Adiknya pintar, tapi abangnya yang rada-rada. Kalau nggak ditolongin adiknya, abangnya nggak bakal bisa survive gitu. Untung adiknya pintar. Kebantu sama adiknya pintar. Mungkin mau ngasih kesan yang tipikat-tip, mau ngasih kesan nyebelin. Mungkin nggak mau sama kali. Waktu itu kita juga udah sempat bikin karakter kayak yang biasa gitu. Cuman produser bilang, ini lebih enak nih kalau diginiin deh. Kita cari-cari lagi, persiapan lagi, akhirnya jadi sekarang. Ditemui di lokasi syuting, sang asisten sutradara Otis pun menjelaskan karakter apa yang dimainkan oleh Rifki Balwell di film yang akan tayang tahun depan itu. Lalu adakah sang astrada menemukan kesulitan dalam film yang sedang digeraknya tersebut? Di film ini, di film nguber ini, kita pengen dia tampil berbeda. Salah satunya kita buat dia dengan tampil lebih gemuk, perutnya lebih buncit, rambutnya yang awut-awutan, tidak terawat. Tapi dia tetap pede dengan itu. Kita persiapan untuk tahun 2017. Supaya lebih siap. Mudah-mudahan tidak ada. Kita nggak pengen ada tingkat suya. Tapi namanya kita berkarya, berkreasi begini pasti adalah sesuatu yang ini. Tapi sejauh ini sih fine-fine aja. Aman-aman ya. Lalu bagi Rifki sendiri, adakah kesulitan dalam memerankan karakter dalam film terbarunya kali ini? Pasti kesulitan karena nyari karakternya ya. Jadi karakter ya masih nyari-nyari, dibantuin sama Bang Wertis juga, sama Bang Aga. Nyari barang-barang akhirnya ketemu kayak gini. Ya kalau kesusahan pasti selalu ada lah. Cuman kita nikmatin supaya seolah-olah jadinya lebih baik gitu. Thank you good people, udah nemenin aku dual shooting, sampai ketemu lagi. Bye. I still don't have a reason